Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Selamat bertemu lagi dengan Joe Channel ini Ya teman-teman untuk di sore hari ini Masih di hari Minggu Tanggalnya 15 September 2024 Tanggalnya Pak Haji Mugi teman-teman Ya beliunya Kita ketemu sama beliunya teman-teman Selamat sore Assalamualaikum Pak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak Warah sehat Ada dua bulan kali Pak ya Ada dua bulan Sekitar dua bulan Dan bagi teman-teman yang belum tahu Ini kandangnya di mana nih Pak? Di Sapuran Mas Di Kecamatan Sapuran Ya Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran Kabupaten Monosobo Nah siapa tahu nih teman-teman baru melihat Video saya pertama kali Untuk di kandangnya Pak Haji Mugi ini Atau di Sawong Kalifam ini Jadi itulah untuk alamat lengkapnya Pak Haji Mugi Oke Untuk nomor W-nya berapa Pak? 085-226-994-958 Siap Isi acek Pak ya Iya Acek Oke Dan untuk hari ini saya kesini Untuk lihat perkembangan Cepi-cepi yang kemarin kita review Pak Dan ternyata disini Nih Sudah gede-gede ini Pak ya Ya ini usia Sekitar 7-8 bulan 7-8 bulan nih teman-teman sekitaris gitu Nih disini teman-teman ya Langsung saja Kita coba review teman-teman Untuk Satu ekor Bahan pecatan ini Ini Usia segini kok sudah gede gini Pak ya Ya ini posturnya istimewa ini Pak Istimewa Pak ya Ada Tinggi, panjang Lempeng Kalau orang-orang Yang apa Yang Sudah paham dengan kambing Ya ini postur yang siku Yang seperti ini Postur yang siku Yang kebanyakan teman-teman Dibilang gitu Pak ya Iya Postur siku Seperti ini teman-teman ya Ternyata Tuh teman-teman Ini baru usia 7-8 bulan Sudah punya TB berapa ini Pak ya Kira-kira 95 Pak ya Pak 95 masuk Kira-kira 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 sekitar 93-95 93-95 Ini ada 40 cm barangkali Pak ya 42 cm 42 Tebel teman-teman Terus lenturnya itu loh Nah ini Lentur teman-teman Bener-bener lentur ini Dan ciri khasnya di Sawunggalek adalah Sawunggalek ya Tuh teman-teman Ini posturnya Bagus Ini calon-calon juga untuk Bulut diri bulu yang mau ketok Ngelimbul ini ke sekitok ini Awaknya kok Ombung ini ya Pak Ya lebar Calon jumbo ini kayaknya Pak ya Kelihatannya begitu Mas Kelihatannya ini Kalau di usia Apa Rampas Itu sekitar Hampir 105 ini 105 nyampe ini Pak Pergirannya jenengan 105 nyampe teman-teman Kalau udah rampas Sekarang kan masih gigi susu semua Soalnya ini Ini saya lupa Anak-anak esing mana ini pesantannya Pak Ini Samson Oh Samson Ya ini Samson Si Samson teman-teman ya Ini kebetulan Mau dibuat Pejantan di kandang Oh gitu Rencana ini berarti Untuk pengganti yang kemarin itu kita Review itu ya Ini sudah ada penggantinya teman-teman Ganti di kandang Lah Kalau ini saya review terus Kalau cocok harga enggak masalah Cocok harga enggak masalah Oh gitu Ya Nah kira-kira kalau cocok harga ini berapa Pak Kaji Lebih dari 100 Lebih dari 100 teman-teman Ya kita tahu semua teman-teman ya Kalau harga kambingnya tawa Rasgar kising kayak gini teman-teman ya Jadi meskipun lebih dari 100 Pokoknya dihomong ke ya Pak Ya Bahkan enggak ada istilah harga japri Betul Betul Jadi apa adanya Apa adanya teman-teman Kalau karena ini dari gen rekayasa genetik saya ini sudah generasi kelima Generasi kelimanya ini Generasi kelima ya Jadi Ya kita jerih payahnya dari mencetak generasi pertama sampai generasi lima kan membutuhkan waktu yang lama Yang lama Jadi Seumpama laku segitu jerih payah kita Ya Marem lah Ya Marem Juma kalau Tidak Mending tidak terjual Mending tidak terjual Mending gue Pejakan kan Ya gitu Oke Ini teman-teman Misalkan ada teman-teman yang tanya Ini harganya lebih dari 100 juta Ini teman-teman ya Jadi masih ada di kantinya Pak Kaji ini Ini murni Darah-darah dari Sawonggalih Pak ya Ya Ini keturunannya yang sampai di kelima Pak ya Kelima ini kelima Kalau yang lain ada yang ke tujuh ada yang ke delapan Oke siap Ini yang pertama teman-teman Kita lanjut untuk yang ini teman-teman yang tengah Oh ya ngomong-ngomong ini kok ada sodara kita ini dari mana ini Pak? Ya ini kebetulan kita ada rekan-rekan peternak dari Suko Harjo Suko Harjo Ya Mas Suko Harjo ini ngedi tuh Pak Solo apa pilihnya ini? Nah mau ditanya sendiri Dari mana tuh Mas ini Mas? Suko Harjo Suko Harjo nya mana? Wanosobo atau mana ini? Sobo Mas Wanosobo? Tidak ada peternaknya disana Belum ngingung apa? Gak ngingung sini apa? Soke Oh ngingung Oh ngingung Oh gitu ini rencana mau nambahin gitu Oh gitu Ini rekan-rekan kebetulan pelihara dari Kabing Darah sini Mas Oh gitu dulunya gitu Pak? Iya Hmm awalnya Ya sampai saat ini sampai saat ini Sampai saat ini juga Terus beliunya memiliki pesantan yang bagus juga Kalau nggak salah Saudaranya ini tapi beda induk Oh beda induk gitu Iya Hmm Sudah Berarti sudah dijenengan gitu Mas ya? Iya Ambil dari sini Nah saya tanya dulu nih Ini kok bisa disambahkan Juga dengan Pak Kajimu Gila Nangan kan pirang-pirang Apa sebabnya Mas? Bikin yang jelas ya Mas Oh gitu? Iya Yang orang jari-jari Yang orang jari-jari Yang langsung mengaruh Yang jari-jari Oh gitu Pertama ini seperti itu ya Jadi orang jari-jari Jadi pokoknya Keturunan ini Yuk Keturunan ini Keturunan ini kayak gitu ya Oke Itu tadi teman-teman alasannya ke sini Karena sudah Apa namanya punya ini Pak ya Ya Boleh juga teman-teman kita dari Sukoharja ini Yuk Kita lanjut yang kedua Ini ada Doro Kalau yang itu jantan Yang ini Doro Kita lihat juga teman-teman Aku juga Telinganya kok Eblek-eblek Apa itu Pak? Memang kita Jadi begini Mas Di kandang saya kan Titik beratnya kan di telinga Jadilah Ada generasi yang kita bikin di bulu Ada generasi yang kita utamakan di telinga Dan ada generasi yang kita utamakan di kepala dan sebagainya Oh gitu Nah kalau di generasi yang sudah sampai generasi ketujuh Itu yang di telinga Yang di telinga Cuma difokuskan yang di telinga Nah ini termasuk generasi ketujuh Oh gitu toh Ini hasilnya kayak gini Pak ya Ya generasi ketujuh yang terfokus di telinga Terfokus di telinga teman-teman Nah Ini hasilnya seperti ini Berarti Eh lu pun ini jaringan KAP Ini KAP ini PI Ya Karena Jadi kita macam-macam Mas Kalau yang paling dulu memang Kita bikin generasi yang ke telinga Ke arah telinga Nah generasi ketujuh ini sudah mentok Telinga yang paling bagus di kandang saya ya seperti ini Oh iya Ya seperti ini Terbukti hasilnya seperti itu Pak ya Ya Tinggal kita nanti silangkan Mau ke cross Atau mau ke inbreed lagi Oh gitu Nah 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 selanjutnya itu Atau mau cross atau inbreed itu mau cari yang apanya Pak Kita lihat Mas Ini kan generasi ketujuh Kita lihat Ini kok agak lepas ke Bulunya Ya Nah karena kita mengetik fokuskan di telinga Telinga Berarti harus kita Inbreed lagi ke Generasi yang Bulu Yang bulu Ya Ya Kalau telinganya sudah jadi Kalau postur kepala dan sebagainya Sampai ekor sudah 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 oke lah Ya Ya Nah ini Ini anaknya itu Mas yang Dulunya dengan Liput itu Layla Oh ini Ini anaknya Layla Yang di pojok sini Pak Ya Ini bukti Bukti dari Bukti dari Saya mencetak generasi ke telinga Ini Ini buktinya Generasi ke enam dengan generasi ketujuhnya selisihnya sudah tidak banyak di telinga Jadi itu sudah mentok Hmm Hmm Berarti Gampang ini ngomongnya ya Berhasil Di telinganya itu ya 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 Seperti ini teman-teman ya Ini untuk generasi yang ketujuh Pak ya Ya Memang Spesial di telinganya Seperti yang Jemokan kalau ya Saingan Jauh 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 ini ya Ini teman-teman sudah kelek Mapa nepol Simetris Luar dalam tuh Roto Untuk tingkat tebelnya Lemesnya Ini teman-teman Ini Aku nyekel ini Tapi tipis juga bercuma Pak Ya Akan gitu Ya Apik pohol tapi kok tipis gitu ya Kurang tuh Hehehe Ini enggak teman-teman Jadi ini ngomongnya kayak Kana bebasah apa-apa Karena kayak Hehehe Luntruk-luntruk teman-teman Nih Ya seandainya Kita pelihara Untuk spek kontes Ini sudah sangat masuk Ya Sudah sangat masuk Cuma kita sudah Enggan ke kontes masus Oh oh Kita fokus ke ternak saja Breeding wai pokoknya Iya Gimana caranya untuk Mengembangkan wai Sawung Gale gitu Pak ya Iya Iya Nanti kalau ada teman-teman Yang minat kesini kan Jenengan kan Berulang kali Ngetikan Jadi pundas ini gitu Pak ya Iya Biar nggak hilang Yang namanya Si Sawung Galehnya itu teman-teman ya Iya Jadi monggo Kalau Apa namanya Minat Beli cempe disini Itu mau di cross kan sama Yang mana aja Boleh Ini dan Yang generasi ketujuh ini Yang sudah Ya Wih bentuknya Ya pasungnya Ya kongnya ini Pak ya Ya Jangan Kalau kepala sudah Bagus untuk betina ini Sudah tipis Jenong Jenongnya setengah lingkaran Dan Nyetemnya bagus Oh teman-teman Wih Mudah lagi loh Lah kan teman-teman bilang itu Kalau Yang paling angin jari ini Gawai telinga Wih Pak Sebetulnya di Telinga itu Sama saja Mas Joss Di semua lini sama saja Pokoknya di Di parameter besar itu Susah semua Cuma Di antara yang paling susah Memang telinga Memang telinga Memang telinga Kenapa kita Apa Membuat generasi ini Awalnya di telinga Karena Saya sudah Ini paling angin Di telinga Jadi telinga harus Didulukan dulu Oh gitu ya Ya Itu poin utamanya gitu Pak ya Ya Di telinga teman-teman Oke Ini rencana juga Mau buat Braiding sendiri atau Ini untuk Braiding sendiri Mas Joss Ini untuk pengembangan Pengembangan ya Kalau untuk generasi kelima kan Masih kita kembangkan Karena ada betinanya Hmm Ada betina yang kita kembangkan Oh gitu Itu Itu arah postur itu Oh gitu ya Kalau yang ini arah postur ya Yang itu ya Hmm Kalau yang ke tujuh ini Lebih ke arah ke telinganya Ya Kebetulan juga posturnya Bagus Hmm Oke Eh saya ulangi lagi Pak Ya Ini kan mesti orang-orang si takok tau Pak Ya Berapa ini Pak Kalau misalnya lho Pak Dianudewi Pak Opi Kalau ini Harus sangat fantastis Mas Joss Ya Harus sangat fantastis Ya Generasi ke tujuh itu Ya Membutuhkan waktu lebih dari 15 tahun Tuh Temen-temen Mendinganudewi Oh Kira-kira dewe Iya Ya Saya sudah punya Ini Yang generasi kelima Itu lebih dari 100 juta Nah Generasi ke tujuh Yang komplit ini Bespiros Bermikir dewe Hahaha Kayak gitu temen-temen Oke temen-temen Jadi begini Mas Joss Ya Saya ini Berternak kambing itu Sejak tahun 1999 99 Nah Sedangkan kita mengembangkan Untuk generasi itu kan Sejak 2006 Hmm Nah Bisa dibayangkan lah Iya Begitu bikin itunya Pak ya Ya Dari tahapan-tahapan mau gini-gini Jadi wis pokoknya Ruwet wis pokoknya Pak Selama gurun waktu itu 25 tahun Sing-sing paling angel itu Bagaimana kita mempertahankan Barang itu tetap tidak terjual Hmm Yang paling susah itu Mas Karena bujuk rayu dari Iya Biasanya Biasanya Abang-abangnya Hahaha Apa meneh Leng ngenyang kunangan wong wedok Ya wis Hahaha Gak lupa wis pernah Hahaha Ada kendalanya kak Pak Ini gini misalkan Kambing yang digantang-gantang kayak ini Misalkan Dorwan ini Ini Rencananya mau buat breeding Iya Tapi Kok juru payu sih Nah itu Gak bisa Mas Jos Gak bisa Gak bisa Karena gini Kambing beranak itu belum tentu Cocok sesuai angen-angen kita Oh iya iya Ya Kalau wis orang yang sesuai angen-angen Kok yuk Dilepas Kita akan bikin yang sesuai angen-angen kita lagi Yoi Gak mungkin Wah Nah itu yang saya namakan kita Yang paling susah itu mempertahankan barangnya Oh gitu ya Ya Berarti wangel ya Pak Ngeloknya ya Pak Iya Mas Iya Mas Dikala kita butuh Itu harus menjual yang lain Kan gitu Padahal Jual ini saja Sudah lebih dari cukup Iya Yang lain ternyata ada lorotelur Hahaha Betul Ini kalian gimana lagi Pak yang namanya Gimaleman Teman-teman ya Kalau yang model kayak gini yang generasi ke-7 Ada berapa ekor nih Pak yang seperti ini Pak Satu ekor ini Satu ekor kok Iya Waduh lagi Lainnya Tidak sesuai angen-angen Hmm Ada dari beberapa indukan tapi gak sesuai angen-angen Gak sesuai angen-angen Nah itu yang susah kan begitu Mas Iya betul Ini aku perlu indukan Induknya ya kayak sama jenjang piloknya ya raya Iya Belum sempat ditawar 200 Iya Ini kan betul-betul salah Iya Lurusin koyong-koyong wangel ya Pak Hehehe Ini teman-teman contohnya ya Jadi ya harus fantastis kalau ini teman-teman Memang ini Seperti Mohon maaf saya bilang di kandang ini emas Pak Iya Betul Betul Nanti untuk perkembangan dari satu ekor induan ini Yang sudah dari generasi ke generasi Dan ini adalah generasi ke tujuhnya itu sudah Ibaratnya ngomongin komplet gitu Pak ya Komplet Hmm Jadi memang Ini emasnya disawung gala gitu Iya Oh Hehehehe Ada lagi Satu ekor lagi ini Mungkin kalau ini Ini lebih komplet lagi Lebih komplet lagi Ini usia berapa ini sekarang Pak Ini usia sekitar dua bulan Dua bulan Iya Jantan apa berjina kalau yang ini Ini jantan Dua bulan jantan Kalau ini untuk yang ke Ini generasi ke enam bulu Oh Nah Generasi ke enam ini Ya Generasi ke enam bulu Kebetulan Kupingnya ya bisa hape Nggak sih ya bisa hape Wernanya ya lumayan Kebetulan Oh iya iya betul Nah Itu Ini Generasi ke enam Ke lima bulu ini Ini jadinya Kalau untuk saat ini ya Seperti gareng itu nantinya Oh gitu nantinya Bunginya akan seperti itu Oh gitu nantinya Ya Ya Duh Aku ngantik mumet yang jeleng Hahahaha Werno-werno langkah-langkahnya teman-teman Ya jadi mau yang di tujuh ini Yang di tujuh ini gitu Pak Kaji Nah ini satu peranak pun Mas Jos Satu induk satu pejantan pun Dikawinkan berkali-kali belum tentu sesuai angen-angen Oh iya Nah ini pas angen-angen nih Bulunya sudah Wah Usia segini bulunya sudah seperti ini Sudah tebel teman-teman Padahal baru Kebetulan Ya ini Dapat bonusnya di Kepala Kepala Warna lumayan Dan telinga Telinga Terus ganteng gitu Teman-teman tuh Teman-teman ini Iya Ekor Ya Kalau ekor untuk jantan kita tidak bisa jamin Tegak atau tidaknya nanti di usia dewasa Gitu ya Kalau untuk ekor Karena nanti pada masa birahi Biasanya kalau jantan pasti tekong Biasanya iya Kalau enggak kanan ke kiri Tuh teman-teman Ini berarti Fokus di bulu Pak ya Ya Sudah kelihatan baru Baru berusia Berapa bulan tadi Pak Ini dua bulan lebih nih Dua bulan lebih Iya dua bulan setengah Sudah kelihatan driwole teman-teman Bahan-bahan driwole Terus kalau dipegang bulunya Beda dengan yang lain Ini halus banget Dan bulu semacam ini tidak Cepet putus Hmm Jenis bulu seperti ini tidak cepet putus Bisa dibilang tahan lama gitu Pak Iya Tuh teman-teman Ini untuk generasi ke-8 itu fokus di bulunya Dan jadinya seperti ini Ada berapa ekor yang seperti ini Pak Satu ekor Satu ekor tak Ya Ya Ada satu ekor teman-teman Yang Apa Ngelahirin itu banyak Tapi Yang seperti ini harapannya sama Pak Kaji Cuman ini teman-teman Iya Ya Ini kalau saya review juga ya Fantasi juga ya Pak Kaji Harus 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 Ini ongkok piro ini Ya Teman-teman bisa memperkirakan dululah Oh gitu Kira-kira kalau yang generasi ke-5 barangnya seperti itu aja segitu Ya ini kan pasti 3 atau 4 kali lipat Ya gitu ya Wih boleh juga teman-teman ya Ya Soalnya gak boleh fondasi yang anggil ya Pak Angil ya Pak Angil Mas Usaha lagi Usaha lagi Usaha lagi Bikin lagi Bikin lagi Di Di Padukan dengan generasi ke-7 telinga Ya Kayak apa-apa ya Pak Yang sesuai angenang Ya itu Saya sebenarnya begini Pak Pengen Orang tanahannya kayak yang sawo galih Disini orang yang foto-foto gitu Pak Ini loh kayak gini Sawo galih itu kayak gini Mas Joss Nah ini Ya Itu pengennya kayak gitu Pak Ya Apalagi sudah di Apa Di dewasalah Ya Dua Apa Di kelas B Atau di A gitu Jadi kembali lagi Saya pengen meruh gitu Pak Nah orang laku-laku Sampai cempe nih Hahaha Ya yang namanya Berternak kan gini Mas Joss Ya Jadi ya ada yang dijual Dan ada yang tidak dijual Hmm Jadi kalau memang keberlangsungan kita Berternak itu Nguri-uri Barang Yang dari kandang Ya Itu kan artinya Harus ada yang tidak dijual Hmm Betul Nah tapi ada yang Harus dijual Karena untuk mencukupi kebutuhan kandang Iya Dan kebutuhan pemiliknya Hmm Jadi saya begini Generasi ke tujuh atau ke delapan Atau ke berapapun Hmm Kalau memang Tidak sesuai angan-angan Ya kita jual Mas Joss Hmm Nah kalau yang sesuai angan-angan Baru kita tahan Hmm Begitu Ditahan ya Pak Ya Tapi semua orang yang suka angan-angan Didol gitu ya Ya Betul Enggak apa Namanya Oralungo sekopun dah sini Aku mau Betul Intinya seperti itu Pak ya Biarpun nanti diternak di teman-teman peternak Hmm Hmm Ya Dia sudah ngirit Kan ngirit Dari kita Kita memberikan generasi Kesatu sampai keberapa yang mereka Yang mereka beli Hmm Hmm Sudah ngirit tinggal beli Ini walaupun tidak sesuai angan-angan saya Iya Karena genetik Genetik itu kan menurunkan Apa namanya Menurunkan hal yang bagus Dan hal yang tidak bagus Sak pernyakit-pernyakitnya pun diturunkan Oh gitu ya Ya kemungkinan 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 itu kan Untuk diturunkan ke hal yang bagusnya kan Kemungkinan Lebih banyak Lebih banyak Daripada Kita bikin sendiri Walang suwi Mas Oh iya Hehehe Membutuhkan tahun-tahun Bener Membutuhkan waktu Berpuluh-puluh tahun Dan hasilnya Kebanyakan menyakitkan Hmm Wah orang sesuai Wah orang sesuai Orang sesuai kalau angan-angan Gimana rasanya Pak Kaji Kalau Ini kan semua Tiga-tiganya Dari yang jenengan Fokuskan Yang dari generasi ke generasi Itu pas kalau angan-angan ini jenengan Rasanya koknya apa Pak Kaji Marem Pak Marem ya Marem Sesuai angan-angan Jadi Marem Jadi Marem Marem Kepuasanya Ngungkuli Juara Kontes Mas Di atasnya Pak Kaji Wah pas Wah iya Alhamdulillah Berarti kan kita juga punya pikiran Uta adiknya Berarti cocoknya dengan induk A Induk B Itu pun kalau kita kawinkan lagi Belum tentu Hmm Belum tentu Iya Ya Kalau mau nungguin yang generasi berikutnya berarti Nunggu Meneh Benkawin Meneh Jumur anak Meneh Walah ya memang suwi Pak Kaji Ini yang masih baru 2 bulan kurang Terus nanti Nunggu anaknya keturunannya ini Wah itu prosesnya jangan bener Wah waktunya ya kan Wah nunggu ini 2 bulan sampai dia bisa kawin Itu kan paling tidak 1,5 tahun 1,5 tahun 1,5 tahun tambah 5 bulan masa bunting Nanti makna Ya nggak sesuai angen-angen Nah orang kan Diulang lagi Diulang lagi Diulang lagi Nah begitu mas Waduh ya Saking banyak ya pokoknya Saya 25 tahun Yang fokus ya sekitar 2006 Fokus saya fokus Oh saya kepingin beternak dengan cara seperti ini 2006 Ternyata memang ini keberhasilannya sudah kelihatan pak ya Ya Nih teman-teman ya Buktinya teman-teman Dan yang lainnya Dari generasi-genasi yang pertama Kedua sampai sekarang Yang terakhir berarti yang ke-8 yang ini pak ya Ini ini Ke-6 Ke-6 yang ini pak ya Ke-6 yang ini pak ya Ke-5 ya Yang paling tinggi ini Ke-7 Yang paling tinggi baru ke-7 ini teman-teman Ini progres selanjutnya Berarti jaringan mau ke Yang fokus apanya lagi pak Kita kembangkan ini Bulu dan telinga Bulu dan telinga Bulu dan telinga Bulu dan telinga Berarti PRnya dua dong Ya kalau postur kan Rata-rata SG sudah Tidak perlu di Sebetulnya tidak perlu di apa Tidak perlu dibikin generasi seperti itu sudah Ya Orang-orang Otomatis lah Otomatis Pasti SG itu pasti Posturnya gede-gede lah Iya Balungannya itu apa ya Iya Oh betul Postur Ya paling Nantinya warna Kalau warna kita cross mas Nantinya Kalau Apa hasil akhirnya itu warna cross kita Warna cross ya Kita cari pejantan Atau induk yang Warnanya bagus Tapi ini harus make dulu Oh gitu Bulu Sama telinga Harus make dulu Baru hasilnya di cross kan sama Warna Nah ini Rencananya ini kan untuk jodoh ini mas Oh Yang baik kalau ini ya Kebetulan ini dari Tarantula Itunya dari Bati Oh gitu Bati jadi ada Di sini Perjantan yang namanya Bati Perjantan baru Ini sebetulnya Perjantan uji coba itu mas Hmm Baru pertama kali keluar itu Kok ngepasi Ngepasi singapik Iya Wih ada Bati ternyata teman-teman di sini Bati itu anak Samson Anak Samson itu Sebetulnya Ada ke arah telinga juga Tapi tak inggok ke bulunya Oh gitu Jadinya Wis Seumpama ke arah telinga Wis orang dandani kuping gitu mas Hmm Wis jadi Wis semua ke arah bulu Wis orang dandani kuping gitu Iya Wah pulis juga nih pak kaji Ilmu ini Wah keh teman-teman Hahaha Tuh Hasilnya teman-teman ya Nih Berarti Aku runtuh puluh Bati ya pak Nanti kalau kesini lagi Bati itu jelek mas Nah Nanti mungkin Karena ini sudah sore Iya Bang Josh kesini lagi Nanti bisa kita keluarkan Bulunya istimewa Bati pak ya Ya bulunya istimewa Siap Oke Untuk sementara Sekitu dulu pak ya Ya Oke terima kasih pak kaji Ya sama-sama mas Sukih selalu Untuk sawah gali pak Laris manis dan gali pak kaji Amin amin Siap Oke teman-teman cukup itu dulu Untuk ribu saya Di kalinya pak ajim bugi ini Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi rap kaji untuk teman-teman semua Jangan lupa Dukung selalu jauh selanjutnya Secara subscribe Like dan share Semoga bermanfaat dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati